hai 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 halo guys sebelum lagi bersama gua supporter Indra kita bahasa versol di bagian sini aku udah di tahap 930 untuk video kali ini dan video kali ini kita bisa mengetahuin bahwa musuh kita yaitu adalah double human dan juga triple undead ya jadi mereka mempunyai tiga undead padahal disini kan gua mempunyai kondisinya adalah human ya sama halnya gue full human jadi lima vaksinnya menambah attack 25% dan juga HP 25% sedangkan untuk musuh itu kondisinya tipenya yaitu adalah tiga kalinya ya jadi di bagian tiga tipe 15% dan juga 15% itulah tipe punyanya musuh dan di bagian sini kita bisa mengetahuin bahwa sol yang gua miliki untuk mebito VLS kondisi saat ini capsacknya udah berbeda guys jadi Epic bintang udah tirnya hingga tambahan satu mungkin menjadi legendary dan ini cp-nya udah berbeda banget jauh banget daripada yang tir biasanya yang selama ini yang gue dapetin dan gue dapetinnya dari loot yang ada di bagian sini kita akan coba bahwa kalian udah mengetahuin ya ini siapa karakternya namanya gua lupa si ini dia itu kan Jack Queen ya Jack Queen kan menyerang langsung kondisi ke belakang lalu ada lagi di bagian Lindsay Lindsay itu juga menyerang bagian belakang Claire Claire juga menyerang posisi bagian belakang jadi di posisi ini gua menyimpan dengan salah satu armor gua yaitu adalah Catherine Catherine gua kasih di bagian posisi belakang agar dia bisa mendefeng untuk jade dan juga mebito VLS untuk Jiho sendiri gua kasih kedepan mungkin si bagian Lindsay ini akan mengulti menyerang mebito VLS karena DPS yang gua miliki paling tinggi yaitu adalah di bagian mebito VLS untuk Z Queen ini bakalan nyerang jade yang darahnya lebih rendah juga ya fokus dan ini nanti mungkin Claire di Claire ini biasanya nyerang ke bagian posisi belakang itulah yang akan terjadi so kita akan coba untuk langsung aja masuk ke bagian peterville nya nah di bagian sini kita bisa mengetahuin gua bakalan rubah di bagian mebito VLS untuk penyerangan ultimatenya satu dan gua yusin kita ada belin aja ya nih gue pelanin nih kalian bisa melihat ya cek pun udah di posisi belakang jadi diserang habis-habisan tapi kena armor tambahan dari Catherine dan juga ada Claire yang gua punya dia menyerang di bagian sini Claire yang disini menyerang posisinya jadi di posisi ini Linji tetap menyerang Claire tapi kita belum tahu untuk ultimate nya ya Oke ini penambahan tambahan diho nyambah untuk darahnya sih jadi juga Claire masih tetap tahan nah inilah ultimate si Linji dia itu nyerang mebito VLS ini kita ultimate dengan mebito VLS deponya udah kalah duluan habis itu si Claire nya juga udah kalah padahal cb-nya tondak beda tuh itu karena apa ya mungkin dikarenakan chipset dan juga artifact yang juga milikin ya lebih dominan gede lah ibaratnya seperti itu Oke dan bagian sini kita bisa mengetahuin bahwa wang itu VLS sudah ngalahin silin sih belum mempito VLS kalau menyerang satu orang aja sakitnya minta ampun tapi kalau area biasanya enggak terlalu sakit banget lah rendet memang mudah untuk mendaratnya memang sedikit rendah sih guys tapi dia memang kalau nyerang human itu lebih gede karena kan rotasinya memang seperti itu ya untuk di gamenya ini kita bisa mengetahuin lagi nih disini kan ada tanda seru tanda serunya kalian bisa untuk lihat bahwa undead menyerang human mendapatkan dan damage 25% abis human firey undead seperti itu rotasinya jam dinding kalau angel demon inilah awal belakangan aja dan disini kita bisa mengetahuin bahwa mempunyai tiga firey dengan dua bis jadi mereka menambah 15% disini cp-nya terpau dikit jadi otomatis gue yang menang karena vaksinnya juga sama kipsetnya lo udah nge-defense banyak tuh kalau disini bakalan udah auto winnya kita cuma membahas tentang boss-boss yang ada untuk strateginya aja jadi pertarungan yang akan terjadi serta penempatan yang akan kita milikin disini gua udah mencapai ke bagian 931 nah disini kalian bisa melihat bahwa kisah sunyi itu adalah defender dari mereka lalu ada Mika Rika Rika ya Rika semisah sih gua lupa armor men ini yang bikin susah adalah Nayak Nayak itu entah itu ultimatenya adalah itu ulti biasa itu bikin yang nge-slip nih eh mp2 PS nge-slipkan ini nge-slipnya ikramnya dua detik kan tapi itu terasa banget untuk battle-nya karena penambahan power yang ultimate yang pertama tuh yang bikin lama bikin susah jadi buruan harus dikalahin defender-nya atau warrior-nya mereka habis itu kita bisa menyerang untuk bagian belakangnya fokus ke bagian belakangnya semuanya itu yang lebih cepat kayak disini kan mereka enggak bisa lembut untuk bagian belakangnya atau fokus ke bagian meditopeles ataupun jadi cuma Nayak aja yang ulti tapi ya kalau nyerang satu orang aja enggak terasa walaupun ultimatenya Nayak itu keren loh dia bisa menyetun lima-limanya dengan ultimatenya Oke membutuhkan peles menyerang nah ini waktunya yang gemiliki tinggal 30 detik nyampe apa enggak nah ini karena Sunni udah kalah maka udah dipastikan kemudian harusnya menyampai hingga ke-0 waktunya ya tetap menanggung baratnya bumi nah beneran tuh nah karena Fairey itu ya sama sih Ranger maupun Casper itu darahnya sedikit banget eme fitopeles kalau diserang dua orang jadi serang dua orang udah kerasa banget bahkan bisa dikatakan cepet kalah lah cepet tewas gitu telah keseruan dari permainan game ini dimana kita juga bisa untuk minda-mindanya kayak ini kan mereka warrior Assassin semua Wow ini kalau kayak gini kita nyerang kemana utopeles nyerang ke bagian sini jadi juga fokusnya biasanya kesini nanti kalau mereka udah ultimate nyerangnya ke bagian sini nah ini karya pindah kalau mau double ya fokus ke mereka sini dulu ke bagian sini untuk ngalahinya dulu seperti itu ini jadi kerasa banget untuk formasi yang ada di bagian sini ya assault ataupun asasin ranger untuk pemain belakang satu defender lalu define itu buat tiga biasanya tambahan sama satu warrior Oke mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time bye 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 bye